mau edit video seperti ini hanya memakai transisi saksikan tutorialnya setelah intro berikut kita rekor dulu ya teman-teman seperti ini kemudian objeknya itu seolah-olah keluar dari dinding ya seperti ini saya sampaikan lagi teman-teman pada saat rekornya itu harus memakai tripod ya agar videonya tidak goyang Oke kita lanjut ke aplikasinya Oke teman-teman kita lanjut ke aplikasinya sedalam hal ini teman-teman saya memakai aplikasi yang gratis ya aplikasi capcut yang gratis jadi saya tidak memakai aplikasi capcut yang pro atau aplikasi capcut yang berbayar jadi aplikasi capcut yang saya pakai ini teman-teman aplikasi capcut versi 12.0.0 bisa teman-teman download di browser ya teman-teman jangan di playstore Oke teman-teman kita lanjut kita buka aplikasi capcutnya kita lewati iklarnya ya teman-teman kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang sekitar sudah rekor ya teman-teman Oke kita tambah sekarang sudah kita sudah masuk di aplikasi capcutnya ya teman-teman ini timeline nya sementara ini layarnya jadi kali ini sangat mudah ya teman-teman hanya memakai sistem transisi ya teman-teman jadi sangat mudah tapi seolah-olah seperti magic teman-teman Oke kita pilih dulu yang mana kita mau ambil dan mana yang kita mau hapus Oke kita tekan videonya teman-teman kita bagi di sini ya Oke kita lanjut lagi kemudian Hai pada saat objeknya melompat dari dinding ya teman-teman Hai Oke seperti ini kita oke kita tekan videonya kemudian kita bagi yang ini teman-teman yang kita tidak pakai ini kita hapus Oke karena tadi pada saat rekor tidak ada ruang kosongnya ya atau tak eh reklaman yang tanpa objeknya kita ambil makanya kita press ya untuk mengambil ruang kosongnya Oke kita pilih press teman-teman atau beku Oke sudah ada yang bekunya ini kita geser ketengah ya teman-teman seperti ini Oke kemudian ini dua rasinya 3.0 second kita jadikan 2 ya 2 second teman-teman seperti ini Oke kemudian antara yang pertama ini atau yang kedua ini kita ambil ya atau tekan yang di tengahnya teman-teman kemudian kita pilih kita tulis mix Oke kita pilih mix lalu pilih yang mix yang ini ya teman-teman Oke tanda centang Oke kita coba dulu ya teman-teman Oke jadi seolah-olah objeknya menghilang ya masuk ke tembok atau ke dinding Oke kemudian yang kedua ini kita tekan yang di tengahnya teman-teman yang antara celah videonya ini kita tekan kemudian kita pilih mix lagi lalu kita pilih yang ini kemudian tanda centang Oke kita coba ya teman-teman jadi seolah-olah objeknya atau orangnya keluar dari dinding ya seperti ini Oke teman-teman untuk lebih realistik lagi kita masukkan audio ya teman-teman Oke kita pilih audio kita pilih efek suara kemudian kita pilih ini ya teman-teman magic evil Oke kita pilih tambah kita sesuaikan ya teman-teman pada saat objeknya menghilang ya Oke sudah sampai disitu sudah sesua teman-teman kita coba lagi Oke kita geser lagi sedikit ya teman-teman disini kita coba lagi Oke seperti itu teman-teman Oke teman-teman suaranya ini atau back soundnya ini kita tekan kita duplikat ya teman-teman kita duplikat kemudian kita geser ke transisi yang satunya lagi ya teman-teman yang pada saat objek keluar dari dinding Oke seperti itu Oke kita coba oke kita majukan sedikit ya teman-teman oke kita coba lagi ya teman-teman oke terlalu cepat ya teman-teman oke oke teman-teman sangat sederhana ya amati tiru dan modifikasi teman-teman jadi kalau musiknya ini tergantung dari teman-teman ya atau tergantung dari seleranya teman-teman sendiri oke teman-teman jangan lupa like komen subscribe dan share ya untuk perkembangan channel saya ini selamat mencoba teman-teman dan jangan lupa kita ekspor semoga bermanfaat teman-teman dan jangan lupa kita klik 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 kl